Nama saya, saya Sulaiman, sebagai Ketua RT di wilayah RT Kosong Genep, RW02, Kampung Gana, begitu Pak. Oh iya, ini ngomong-ngomong jalan ini udah berapa lama ini, nggak tersentuh? Baru tersentuh kali ini, sudah beberapa piode kepala desa, mulai dari pertama di Sukawangi ini, pertama kepala desa Bapak Uus, kemudian yang kedua Tata Sujana, dan yang ketiga Bapak Dadang, dua piode, yang keempat Bapak Enro, dan yang sekarang Bapak Haji Budianto, Alhamdulillah, dengan adanya kepala desa yang baru sekarang Bapak Budianto, wilayah kami ini Alhamdulillah, sekarang tersentuh dengan pengecoran begitu Cina Pak, lah udah 30 tahunan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya sebagai Ketua RT Kampung Cibinglu, RT 01 RW02, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamamur, Kabupaten Bogor. Harapan saya, ini dari pihak kepala desa atau nafi rekan-rekan dari desa, pengennya turun ke sini Pak, untuk ngasih ini buat beli rokok apa kopi, termasuk bensin lah gitu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel Bos Nirvana, ya kali ini saya berada di wilayah Kampung Ganda, Tanjakan Odeng, yaitu lagi dilaksanakan pengecoran, ternyata pengecoran di sini untuk pekerjanya adalah sukarelawan, dalam arti kerja bakti tanpa upah. Luar biasa untuk semangat orang-orang di sini. Tapi sebelum itu jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana, jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa tonton terus channel Bos Nirvana, 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 like, komen, dan subscribe. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oh iya, ini sih yang pekerja di gini free, kerja bakti atau emang ada harianya dibayar? Kerja bakti, Pak. Kerja bakti. Ini hasil gotong royong warga, gitu, Pak. Oh, jadi tidak ada bayaran sama sekali? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Terus itu sih untuk motor yang bawain materialnya ini ada bensin tersendiri apa free? Kalau itu, Omah, dari saya, gitu, Pak. Oh. Dari RT-nya, gitu. Oh, berarti? Ngasih bensin doang, Pak. Ngasih bensin doang, ya? Iya. Harapan saya, nih, dari pihak kepala desa atau napi rekan-rekan dari desa, pengennya turun ke sini, Pak. Untuk ngasih ini buat beli rokok apa kopi, termasuk bensin lah, gitu, Pak. Gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Bapak siapa, nih, Pak? Nama saya, saya Sulaiman, gitu, sebagai Ketua RT di wilayah RT Kosong Genep, RW 02, Kampung Ganak, begitu, Pak. Oh, iya. Ini ngomong-ngomong jalan ini udah berapa lama ini? Enggak tersentuh. Mungkin baru tersentuh kali ini sudah berapa priode kepala desa, mulai dari pertama di Sukawangi ini, pertama kepala desa Bapak Uus, kemudian yang kedua Tata Sujana, dan yang ketiga Bapak Dadang, dua priode, yang keempat Bapak Enro. Dan yang sekarang Bapak Haji Budianto, Alhamdulillah, dengan adanya kepala desa yang baru sekarang, Bapak Budianto, wilayah kami ini, Alhamdulillah, sekarang tersentuh dengan pengecoran, begitu, Cina, Pak. Ini kira-kira berapa tahun ini, Pak? Ini enggak tersentuh sama pihak pemerintah desa ini? Mungkin kalau tahun, saya susah sih untuk menghitungnya, kalau kira-kira, lah, udah 30 tahunan sih, semenjak yang saya bilang tadi, gitu. Tapi mungkin karena banyak sih, terlalu banyak yang harus dibangun, makanya sekarang baru tersentuh begitu, Pak. Alhamdulillah, untuk Bapak Kades sekarang, dan saya sebagai ketua RT, dan mewakili masyarakat semua, mengucapkan terima kasih ke Bapak-Bapak Kades yang sekarang, yaitu Bapak Haji Budianto. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, dan ditambah-tambah rezekinya begitu, Cina, Pak. Dan harapan saya ke depannya, ya kan yang sekarang ini, yang dicori ini, cuma di real begitu, Cina, Pak. Harapan saya ke depannya untuk dicor kembali, apa diajukan kembali, dan sekalian yang kesananya, kan ke bawahnya, Pak, masih ada, yang wilayah Sibinglu, kurang lebih 700 meter. Rencananya 2023 ke sana, mau dicor, mudah-mudahan terlaksana, begitu, Cina, Pak. Dan sambil, supaya ini, transportasi barang, supaya lebih lancar, ya diusahakanlah untuk tengahnya ini, gitu, dicor kembali, apa di hot mic, begitu, Cina, Pak. Mudah-mudahan Bapak Lura bisa melihat dan mendengarkan keinginan warganya, Pak, ya. Iya, iya, mudah-mudahan beliau bisa melihat dan tersentuhlah hatinya, gitu, untuk merespon, gitu, suara masyarakat di wilayah kami. Dan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, lah, dan ditambah-tambah rejekinya untuk beliau, dan supaya, begitu, Pak, masyarakat kami pun merasa pentram dengan kepemimpinan beliau, begitu, Pak. Amin. Amin. Saya begini, Pak, untuk ke depannya, ketika ada kegiatan di wilayah-wilayah kami ini, harapannya orang desa, lah, ikut turun, melihat-melihat, gitu, melihat-lihat di lokasi kami. Apalagi sambil bawa rokok, lah, buat kami-kami ini. Mungkin kali ini, gitu, di sini, emang, lagi kerja bakti, karena kan hari ini, hari Jumat, biasa kegiatan masyarakat, kalau hari Jumat, ada kegiatan kerja bakti, mungkin untuk kebelakang-kebelakang, ya, sebagian, emang ada upah, emang ada upahnya, gitu, walaupun kurang maksimal, tapi, lah, untuk kami, karena ini wilayah kami, walaupun dengan bayaran tidak maksimal juga, warga antosias, gitu, untuk bekerja di wilayah kami, begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih.